Balas budi dan rela mati untuk Messi, lihatlah bagai Paredes lindungi Messi Ya, seperti kita ketahui dalam laga melawan Belanda, Messi terlihat melindungi Leandro Paredes dari amukan pemain lawan termasuk menceki kapten timnas Belanda Virgil vanjik Beliat apa yang dilakukan oleh Messi tentunya membuat Paredes merasa berhutang budi Dan saat melawan Kroasia, dirinya membalas kebaikan Messi itu untuk mengawal penyerang 35 tahun tersebut sepanjang pertandingan Lionel Messi menjadi salah satu bintang kemenangan Argentina saat bersuah Kroasia di semifinal Piala Dunia 2022 Argentina menang dengan skor 3-0 Ya, seperti kita ketahui dalam laga malam itu, Messi tampil gemilang dengan mencetak 1 gol dan 1 asis Namun tidak sampai di situ saja, Messi menjadi pemain Argentina yang paling banyak menyentuh bola dengan jumlah 65 kali Menurut catatan Sofa Skor, Messi lebih banyak menyentuh bola di sepertiga akhir pertahanan Kroasia dengan jumlah 48 kali Pemain berusia 35 tahun itu, hanya 4 kali menyentuh bola di dalam kotak penalti Tidak heran jika Messi seringkali mendapatkan penjagaan ketat pemain lawan Melihat Messi selalu mendapatkan penjagaan ketat membuat Leandro Paredes ketarkatir Dia kemudian menjadi bodyguard Messi di lapangan dengan terus menjaga Messi dari para pemain Kroasia Hal itu kemudian ditunjukkan Paredes saat melindunginya dari Ivan Perisic Sementara itulah Pulga mengaku Piala Dunia 2022 akan menjadi aksi terakhirnya Karena itulah, Messi totalitas ingin memberikan permainan terbaiknya Mengingat ini adalah Piala Dunia terakhir bagi Messi, para pemain Argentina siap mati untuk bisa mewujudkan mimpi pemain terbaik dalam sejarah tersebut Mereka tidak ingin melihat Messi bersedih dan menangis kembali Pada laga final nanti, Argentina akan bertemu dengan Perancis Perancis sendiri telah mengalahkan Maroko dengan skor 2-0 dan itu akan menjadi misi balas jendam Messi selanjutnya Usai dipermalukan di Piala Dunia 2018 silam Tidak sabar untuk menantikan aksi-aksi Messi melawan bos kecil PSG Kylian Mbappe Ya jadi tua bagaimana Paredes melindungi Messi dari Perisic Para pemain Argentina akan maju paling terdepan untuk melindungi aset terbesar timnas Argentina Lionel Messi diberikan julukan baru yang sebenarnya tidak cocok untuknya Lionel Messi telah diberi nama panggilan baru oleh salah satu rekan setimnya di Argentina yang sama sekali tidak cocok untuknya Bintang Paris Saint-Germain itu dalam performa terbaiknya saat ia menginspirasi Argentina Meraih kemenangan 3-0 atas Kroasia Memastikan satu tempat di final Piala Dunia pada hari Minggu melawan Perancis Messi memberi timnya keunggulan dari jarak 12 yard di babak pertama Sebelum menghasilkan salah satu asis terbaik turnamen di babak kedua Untuk Julian Alvarez yang menjadikannya 3-0 Setelah pertandingan rekan setim Messi Rodrigo de Paul memberikan julukan balo di or tujuh kali yang sebenarnya tidak mencerminkan dirinya Pemain Atletico Madrid itu berkata Untungnya kami memiliki the beast Kami bermain untuk negara kami tetapi bagi kami Leo adalah kapten kami Pemimpin kami dia seperti kakak laki-laki dan saya akan selalu membelanya Hanya sedikit yang tahu apa yang dia lakukan untuk selalu menjadi yang terbaik dan saya sangat bahagia untuknya Setelah semua yang terjadi saya ingin dia menjadi orang yang paling menikmatinya dan dia sangat pantas mendapatkannya De Paul juga mengungkapkan bahwa dia senang untuk seluruh Argentina Nyatanya adalah kami bermain demi kecintaan pada warna, jersey, negara kami Sesuatu yang sulit diungkapkan dengan kata-kata Tambah pemain berusia 28 tahun itu Terima kasih telah menonton!